salam selamat pagi bapak ibu saudara-saudara sekalian senang sekali bisa berjumpa dengan bapak ibu saudara-saudara dalam rehat edisi hari ini hari Sabtu 20 Januari 2024 bapak ibu saudara-saudara saya berharap kita semua dalam keadaan pagi dan sehat walaupun tentunya banyak pergembulan yang datang dalam kehidupan kita bapak ibu saudara-saudara kita akan memulai segala kegiatan kita hari ini tapi mari kita mendasarnya dengan membaca dan mendengarkan firman Tuhan untuk itu mari kita berdoa bapak dalam surga terima kasih penyertaanmu senantiasa kami rasakan dalam hidup kami Tuhan sudah menyertai melindungi kami dalam kami tidur sepanjang malam dan Tuhan sudah membangunkan kami di pagi hari ini tapi dalam surga kami akan memulai segala kegiatan kami di hari ini Tuhan tapi kami terlebih dahulu akan membaca dan mendengarkan firmanmu sebagian landasan hidup kami hari ini berkati kami semua yang membaca firmanmu Tuhan berkati hambamu yang terbatas ini kemampuni semua sel dosa kami Tuhan dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus amin bahan pembacaan kita hari ini dari Lukas pasal 10 ayat 13 sampai ayat yang ke-16 Lukas 10 ayat 13 sampai 16 Yesus mengecam beberapa kota selakalah engkau korasim selakalah engkau bethsaida karena jika di tirus dan di sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu sudah lama mereka bertobat dan berkabung akan tetapi pada waktu penghakiman tanggungan tirus dan sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu dan engkau kepernaum apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit tidak engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati barang siapa mendengarkan kamu yang mendengarkan aku dan barang siapa menolak kamu yang menolak aku dan barang siapa menolak aku yang menolak dia yang mengutus aku makian firman Tuhan amin judul perlindungan kita di hari ini mendengar atau menolak mendengar atau menolak pernah ke anda mendapat nasihat atau jangan tentu semua orang pasti pernah dan sering mendapat nasihat nasihat biasanya lebih sering disampaikan orang tua kepada anak-anaknya atau guru kepada murid-muridnya di sekolah apakah nasihat itu terus diingat dan dilakukan? kota Korasim, Bethsaida, dan Kepernaum merupakan kota yang dikecam oleh Yesus dalam pembacaan kita hari ini kota-kota tersebut merupakan tempat Yesus melakukan pemberitaan dan mujizat di ketiga kota ini juga mereka melihat dan menyaksikan kebaikan Tuhan lewat mujizat-mujizat yang dikerjakan Tuhan Yesus karya Tuhan yang luar biasa membuat orang-orang yang melihatnya kagum dan mengakui bahwa Yesus itu Tuhan yang berkuasa atas penyakit namun realitisnya tidak demikian akibatnya kota-kota tersebut dikecam oleh Yesus mereka melihat karya Yesus tetapi tidak membuat mereka bertobat dari kehidupan lama mereka Yesus dengan tegas mengatakan bahwa pada saat penghakiman tanggungan mereka menjadi lebih berat dari Tirus dan Sidon kota orang-orang yang hidupnya berlaku jahat di mata Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara hidup di era teknologi yang semakin berkembang pesat memudahkan kita mendapat informasi Alkitab pun sudah dapat kita baca dari gawai kita kita bisa mencari internet hotba dan ibadah macam apa yang ingin kita dengarkan namun apakah firman Tuhan yang kita dengar dan kita baca setiap hari dalam mewarnai kehidupan keseharian kita atau hanya berlalu seperti angin lalu yang tidak mengangkat dalam hidup kita Dengarlah Tuhan berbicara kepadamu setiap hari dalam berbagai caranya Amin Mari kita berdoa Terima kasih Allah Bapak yang kau sudah mencipta kami Terima kasih Tuhan Yesus yang kau sudah menembus dosa kami Terima kasih Allah Kudus yang kau sudah mewahyukan kebenaran kepada kami Firmanmu hari ini Tuhan mengajarkan agar kami senantiasa mengingat firmanmu dalam kehidupan kami dan melaksanakannya dalam kehidupan kami Tuhan Tidak seperti kota-kota, kora, simbit, sedana, kepernaun yang melihat mujizatmu tapi tidak mengubah hidup mereka Tuhan Ampuni hambamu Tuhan jika ada motivasi hambamu melayani hari ini yang tidak sesuai dengan ganda Tuhan Kami membawa kehidupan kami hari ini dalam tangan Tuhan Kami yang bekerja baik yang bekerja di luar rumah maupun yang dalam rumah Tuhan Kau berkati kami semua Kau boleh melaksanakan tugas tanggung jawab pekerjaan kami seterusnya dengan ganda Tuhan Anak-anak kami Tuhan dalam masa pendidikan mereka Kau berikan kecerdasan, kesehatan, kekuatan, kejujuran dalam mereka mencari iman Namun kami mungkin dalam mencari pekerjaan mencari pasangan hidup dan kota-tunjukan yang terbaik sesuai dengan ganda Tuhan Kami berdoa untuk orang tua kami lanjut usia dalam kelemahan tubuh mereka Tuhan dan kekuatkan iman percaya mereka Kami berdoa untuk aku pendidikan sekeluarga majelis kerja, guru-guru sekolah Semoga Tuhan senantiasa berkati kita semua Selamat menikmati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!